Halo, selamat datang di praktikum mata kuliah grafika komputer. Pada modul ini, kita akan membahas tentang transformasi geometri lanjut. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan dikerjakan tugas pendahulannya dan mengisi absensi. Linknya ada di description box. Pada modul sebelumnya, kita sempat membahas tentang kombinasi transformasi. Apa itu kombinasi transformasi? Kombinasi transformasi merupakan gabungan dari beberapa perintah transformasi. Apa kegunaan kombinasi transformasi? Salah satu kegunaan kombinasi transformasi yaitu untuk melakukan rotasi pada objek terhadap arbitrary point atau sembaran titik, di mana rotasi bukan terhadap sumbu koordinat lagi. Metode rotasi terhadap arbitrary point adalah pertama-tama mentranslasikan objek untuk berimpin dengan sumbu koordinat, diikuti dengan rotasi, dan terakhir, mentranslasikan kembali objek pada posisinya semula. Kita coba latihan pertama. Program 6.1 disini kita akan membuat dua kotak. Pertama, JL recti yang ini akan berada di sudut kiri bawah. Kotak kedua ini kita translasikan sebanyak 25 di X maupun Y. Lalu dilakukan rotasi, dan untuk mengembalikan objek ke posisi sebenarnya, kita translasikan kembali dengan nilai negatif dari translasi sebelumnya. Hal ini dilakukan agar proses rotasi seolah dari titik tengah objek. Dan ketika dirun, berikut hasilnya. Ini kotak pertama karena berimpin dengan sumbu koordinat, dan ini kotak kedua. Yang perlu diperhatikan di topik transformasi adalah Current Transformation Matrix, atau bisa kita sebut CTM. CTM merupakan cara kerja kombinasi transformasi, di mana cara kerjanya menggunakan sistem stack. Tintah OpenGL yang berkaitan dengan CTM adalah JL Push Matrix, JL Pop Matrix, dan JL Lot Identity. Berikut fungsi dari ketiga sintaks tersebut. JL Push Matrix, untuk menduplikasi CTM, dan meletakkannya di bagian teratas stack. JL Pop Matrix, untuk Pop Matrix teratas dari stack. Dan JL Lot Identity, untuk mengubah matrix teratas stack menjadi matrix identitas. Berikut contoh dan ilustrasi penggunaan ketiga sintaks tersebut. Pertama, JL Lot Identity. Perintah ini akan menginisialisasi stack, dan menjadikan stack teratas sebagai matrix identitas. Selanjutnya, ketika kita melakukan transformasi scale sebanyak 2 terhadap sumbu Y. Maka, stack yang semula kosong akan terisi dengan CTM. Jadi, ini yang disebut dengan CTM. Dan otomatis menjadi matrix identitas karena berada di tumpukan teratas. Dan berikut kondisi CTM ketika kita menambahkan rotasi sebanyak 90 derajat. Jadi, ketika kita menambahkan transformasi, kondisi CTM-nya akan berubah seperti ini. Saat kita memanggil JL Push Matrix, maka perintah ini akan meng-copy matrix identitas dan mem-push ke dalam tumpukan stack sehingga ia berada di tumpukan teratas. Dan otomatis stack teratas akan menjadi matrix identitas. Jika melakukan translasi, seperti pada contoh berikut, maka perubahannya terhadap matrix identitas yang baru, seperti berikut. Selanjutnya, kita coba menggembar suatu objek di sini, contohnya JL Point. JL Point di titik 1,1,1. Maka CTM yang digunakan yang berada di tumpukan teratas, yaitu CTM yang berwarna hijau ini. Dan berikut proses perkalian matrixnya. Jadi, semua transformasi yang ada di CTM ini akan dieksekusi pada objek yang akan dibuat. Selanjutnya, ketika kita memanggil perintah JL Pop Matrix. Ya, seperti pop pada umumnya, dia akan mem-pop keluar stack teratas dan menjadikan matrix selanjutnya sebagai matrix identitas. Jika kita gambar kembali suatu objek, maka CTM yang digunakan adalah matrix identitas yang baru. Dan seperti ini proses perkaliannya. Stack transformasi ini berguna jika kita ingin membuat hirarki transformasi. Contoh, kita hendak memodelkan tangan yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, serta jari-jari. Jadi, untuk keseluruhan tangan, transformasinya kita simpan di stack terbawah. Untuk lengan bawah, telapak tangan, dan jari-jari, transformasinya kita simpan di stack nomor 2 dari bawah. Untuk telapak tangan, dan jari-jari, transformasinya kita simpan di stack nomor 3 dari bawah. Sedangkan untuk jari-jari, transformasinya kita simpan di stack teratas. Seperti ini, contoh ilustrasi atau gambaran susunan stack-nya. Jadi, dengan kita menggunakan stack transformasi, membuat program kita lebih fleksibel untuk men-transformasi tiap bagian objek. Selanjutnya, kita coba program 6.2. Program ini menunjukkan contoh penggunaan JL Plus Matrix dan JL Plus Matrix. Misal kita lihat, disitu ada JL Noted Identity. Ini untuk memfungsialisasi stack. Dan selanjutnya, dia menggambar objek pertama, di titik 15.15, tanpa melakukan transformasi apapun. Setelah itu, dia mempush matrix dan melakukan transformasi scale sebanyak 2 di X. pada objek, dia memanggil jari-jari point lagi dengan koordinat yang sama dengan objek yang pertama. Tapi, pasti akan berbeda posisi karena dia sudah mengalami transformasi. Dan selanjutnya, ini mencoba menggambar objek kedua. Dan dia memberi warna yang berbeda agar kita bisa membedakan nanti outputnya di titik 10.25. Dan ini mengalami scale karena tadi sudah ditransformasi dengan scale. Point yang ini juga mengalami scale. Dan saat dipop matrix, maka scale-nya akan terpop keluar dari stack. Dan saat kita memanggil lagi jl-point dengan vertex yang sama dengan objek yang kedua, dia tidak akan mengalami scale karena sudah dipop. Ya, seperti itu juga untuk selanjutnya. Mengalami transformasi, dipush, terus dipop. Kita coba langsung lihat hasil run-nya. Ya, seperti itu hasil run-nya. Itu perbedaan antara objek yang tanpa mengalami transformasi dan yang sudah mengalami transformasi. Kalian bisa coba latihan soal yang sudah ada di modul. Linknya juga ada di bawah. Kalian bisa romba-romba kodenya, coba-coba dengan sintaks yang lain, susunannya. Itu agar kalian lebih memahami lagi tentang penggunaan push dan pop matrix. Sekian materi modul kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada aspek masing-masing. Jangan lupa dicoba latihannya dan kerjakan tugas praktikum tepat waktu. Selamat belajar! Terima kasih. Terima kasih.